Halo Sobat Deluxe, bertemu lagi dengan Judy, bukan nama asli, tapi seketan dari Yu-Gi-Oh! Deluxe Indonesia dan lagi-lagi ada update kartu baru dan ini adalah kartu dari Anniversary Duelist Box ini adalah kartu untuk Stardust Dragon, sepertinya ya, kita lihat aja namanya adalah Stardust Wish, ini adalah Continuous Trap Card efeknya, efek pertama, sekali pergeliran jika Stardust Synchro Monster itu menguromankan dirinya sendiri untuk mengaktifkan efeknya bisa target salah satu dari monster tersebut, special summon monster tersebut lawan tidak bisa mengaktifkan kartu atau efek untuk merespon aktifasi kartu ini wow, speed spell infinity efek kedua, attack position monster yang di special summon karena efek kartu ini itu tidak bisa hancur karena battle, oke? kalau untuk monster Stardust Synchro Monster yang menguromankan dirinya sendiri untuk mengaktifkan efeknya itu kalau misalnya cuma ada dua ya, Stardust Dragon dan juga ada Stardust Warrior kalau Stardust Dragon itu untuk negate yang ngancur-ngancurin kalau Stardust Warrior itu untuk negate yang special summon nah, kalau nggak salah keduanya itu nggak ada efek yang limited activation gitu ya jadi bisa diaktifkan beberapa kalipun jadi sebenarnya efek yang pertama itu cukup oke jadi mungkin kelihatan yang pertamanya yaudah berarti kan kayak cuma mempercepat special summon doang sebenarnya nggak juga karena ketika misalnya sebelum itu pakai Stardust Dragon gitu ya terus misalnya lawan mengaktifkan Darkhold terus tinggal di negate nah itu nanti langsung balik lagi growth guild karena ada Stardust Wish ini terus misalnya lawan itu pakai regeki nah itu berarti Stardust itu bisa negate lagi pakai Stardust Dragon jadi kira-kira seperti itu ya nggak cuma mempercepat special summonnya tapi juga bisa menambah disruption jadi kalau Stardust punya Stardust Warrior berarti bisa negate special summon lagi kalau punya Stardust Dragon berarti bisa negate destruction lagi dan selain dari kartu Universitas Dursbok ini ada juga ini dia ini adalah Curse Eye jadi ini adalah salah satu dari tiga archetype baru yang nanti bakal muncul di Dursbok Infinity Chaser jadi itu adalah booster pack yang berbandel lagi dan disini ada tiga kartu untuk Curse Eye kita lihat aja yang paling keras dulu kayaknya nih namanya adalah Curse Eye Dead Skivel Sariel malah-malah nggak salah sebutnya ini adalah level 4 Darkfin efek monster oh yang sebelah kiri bawah ini ya attack 1600 dan defense 1400 hanya bisa menggunakan efek kedua dari kartu bermini sekali pergiliran efek pertama jika kartu ini dipanggil dengan normal summon bisa tambahkan satu Curse Eye kart dari deck ke tangan kecuali dirinya sendiri efek kedua ketika Curse Eye of apa ini dikocenya selain itu di equip ke kartu ini ini adalah quick efek bisa target satu special summon monster yang lawan kendalikan hancurkan monster sebut efek ketiga saat next 10 buffets setelah efek kedua diaktifkan hancurkan satu kartu yang sebelumnya dikendalikan oke kita lihat dulu aja yang lainnya kali ya yang atas ini berarti ya namanya adalah Curse Eye King Zerakeel link 3 Darkfin link efek monster attack 2600 dengan link arrownya itu ke atas ke kiri bawah dan ke kanan bawah persis seperti di Kotolka link materialnya 2 Curse Eye monster hanya bisa menggunakan efek kedua dari kartu beraminin sekali pergiliran efek pertamanya jika kartu ini dipanggil mulai link summon menggunakan monster dengan attack 2600 atau lebih sebagai material kartu ini bisa memberikan serangan kedua pada setiap battle phase dan efek kedua yang cuma bisa sekali doang ketika Curse Eye of Cylian itu diequip ke kartu ini adalah quick efek bisa target satu kartu yang lawan mendalikan dan hancurkan efek ketiga di next time buffet setelah efek kedua diaktifkan negat salah satu efek monster yang kartu ini tunjuk oke wow kita lihat kali ya si equip spellnya mungkin kita bisa melihat kira-kira ada hubungannya kali nah yang sebelah kanan ini ya namanya adalah Curse Eye of Cylian adalah equip spell card hanya bisa diequip kepada monster curse eye aja hanya bisa menggunakan efek ketiga dari kartu guna ini sekali pergiliran efek pertamanya monster yang diequip ini gak bisa hancur karena battle atau efek kartu lawan dan juga tidak bisa di target oleh efek kartu lawan wow oke efek kedua setiap kali mengaktifkan efek monster dari yang terpasang equip ini atau mengaktifkan curse eye spell trap card yang lain monster yang terequip itu bakal mendapatkan 500 attack dan jika dilakukan sebelumnya akan berkurang 500 long poin dan efek ketiga yang cuma sekali penggiran jika kartu ini ada dari graveyard bisa bayar 35 poin kemudian banish satu curse eye spell trap dari graveyard kecuali dari sendiri dan set kartu ini oke oh punya efek recovery yang cuma once per turn dan karena ini adalah spell card jadinya kalau sebelumnya digunakan di giliran sendiri bisa langsung diaktifin ya untuk equip lagi ke monster curse eye jadi kayaknya sih ini bisa you dibilang seperti noble knight versi fin kali ya karena disini tuh menggunakan banyak equip kayaknya atau mungkin equipnya cuma si curse eye official lane yang doang sisanya itu lebih kepada support-support adian ini informasinya masih sangat sedikit ya cuma yang pasti nanti sepertinya juga bakal ada link monster lainnya untuk curse eye karena disini tuh dibilangnya ini adalah link 3 tapi materialnya 2 plus yang artinya tuh bisa dengan 2 monster doang ya jadi harusnya sih nanti bakal ada link 2 untuk si curse eye ini oke nanti kita liat aja kali ya kira-kira si archetype ini bakal jadi seperti apa dan ada 1 kartu lagi dan ini juga lagi-lagi dari NFC seri 2 list box dan ini sepertinya adalah kartu untuk si guia sini ada odd eyes ada stargazer dan juga timegazer oke beneran support untuk pendulum namanya adalah pendulum of soul so tambah sih no pendulum continuous spell card hanya bisa menggunakan efek pertama dari kartu bernamen sekali pergiliran efek pertamanya bisa target 2 kartu di pendulum zone tambahkan atau kurangi pendulum scale-nya dari masing-masing sebanyak 1 oke efek kedua setiap kali pendulum monster itu dipanggil melalui pendulum summon tempatkan 1 counter pada kartu ini oke efek ketiganya pendulum monster di field itu akan mendapatkan 300 attack untuk setiap counter yang ada di kartu ini dan efek keempat bisa hilangkan 3 counter dari kartu ini bisa melakukan 1 pendulum summon saat main face di gelaran ini selain dengan pendulum summon seperti biasanya dan ini hanya bisa digunakan sekali aja pergeliran tapi ini adalah oke pokoknya biasanya kalau dulu-dulu yang bisa double pendulum itu cuma zebra doang dan itu juga hanya perbatas untuk monster zebra aja ya si pendulum summon kedua dan sekarang berarti dengan kartu ini semua deck pendulum itu bisa melakukan pendulum summon dua kali tapi harus menunggu tiga turn karena disini efek kedua tulisannya itu pendulum monster jadi kalau sebelum itu melakukan pendulum summon terus menunggu tiga monster itu tetap yang ditaruh adalah satu counter jadi ya tetap harus menunggu tiga turn berarti ya karena sekalipun sebelum itu punya beberapa kartu ini si counternya itu bakal disipennya di masing-masing kartu jadi gak bisa dipindahin kayak gitu ya dan ini juga counternya mungkin nanti bakal ada namanya kayak pendulum counter atau something tapi UDC belum melihat ada kartu-kartu yang bisa membuat si counter pada kartu itu bertambah karena bukan spell counter juga ya karena kalau sekarang itu kartu-kartu paling banyaknya itu yang nambahnya specific spell counter atau misal yang lain-lain ya misal kayak alien counter yang kayak gitu A counter ya tapi kan itu beda banget ya sama si counter yang ada di pendulum of soul ini tapi ini adalah kartu yang cukup oke ya kalau sebelum itu mainnya untuk power fun gitu nah ini bisa dipakai cuma kalau mainnya yang mata-mataan susah kayaknya untuk pakai kartunya karena biasanya kalau untuk di duel yang menggunakan deck-deck meta itu 1-2 turn untuk bertahan itu udah ya udah keringetan lah oke nah itulah beberapa kartu update ada 2 kartu dari anniversary dualist box dan kita juga melihat ada beberapa kartu yang nanti bakal muncul di dualist box infinity chaser nanti kita lihat lagi aja ya kira-kira ada kartu apa lagi kensi nanti bakal ada banyak sekali kartu yang oke banget ya dari curse eye apalagi nanti bakal ada lagi 2 archetype lagi yang belum keliatan nanti kita lihat aja info-nya seperti apa sampai jumpa di video udelainya dan jalan terus belis indonesia selamat menikmati